kelihatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Isma di Bayang Linci Oke kali ini saya akan membuat video ada alias tutorial membuat jelasan aki menggunakan trafo trafo kotak yang berukuran 5 Amper bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan yaitu satu buah trafo bisa 5 Amper ataupun 3 Amper disini saya menggunakan trafo engkel ya teman-teman ada 067,5912 pol 15-18-2024 pol oke trafo ini tempat saya harganya 125.000 mungkin tempat teman-teman ada yang lebih murah atau bisa jadi lebih mahal ya teman-teman oke lalu teman-teman silahkan siapkan dioda dioda seperti ini EN5408 ya teman-teman disini saya menggunakan empat buah dan saya akan merangkai seperti ini tentunya teman-teman teman-teman bisa lihat yang saya tunjuk ini adalah kutub positif untuk menuju ke akinya atau ke baterainya lalu sebelah sini menuju ke trafo itu sendiri dan sebelah sini juga menuju ke trafo dan terakhir ini adalah minus atau kutub positif kutub negatif dari akibu sendiri oke teman-teman bisa rakit seperti ini jangan sampai jauh ya teman-teman berhatikan oke langsung kita akan paketnya disini di trafo ini yang saya tunjuk ini menuju ke 0 dan 15 polnya teman-teman ini menuju 0 dan 15 pol di trafo disini ya teman-teman oke kita akan soldat dulu ya oke teman-teman ini sudah saya soldat seperti ini posisinya bagian sebelah kanan yang saya tunjuk ini adalah menuju ke baterai atau ke aki itu sendiri ya teman-teman lalu sebelah kiri ini adalah minus untuk menuju ke aki atau baterai itu sendiri oke setelah itu kita siapkan bisa siapkan capitan aki capitan buah ya sebentar gelap banget ya oke seperti ini lalu kabel sesukupnya nah ini nah seperti ini teman-teman di tempat saya ini harganya 7000 mungkin teman-teman bisa lebih murah atau bisa lebih mahal Oke kita akan pasang dulu kabel stek listrik seperti ini kita akan solder di bagian 0 dan 220 pol oke mari kita tolong ya teman-teman ini sudah saya solder kabelnya sudah saya pasang yang terakhir kita tinggal masang kabel untuk menuju ke aki nya oke sebentar saya ambilkan dulu kabel ini hanya tutorial jadi saya hanya menggunakan kabel secukupnya saja kabel pendek pun enggak masalah teman-teman kalau teman-teman bisa gunakan kabel yang panjang atau kabel terserah lah yang penting mana bagusnya buat teman-teman dan sebetulnya serapi mungkin Oke sebentar saya carikan dulu oke teman-teman ini dia kabel yang saya menggunakan cukup pendek ya teman-teman tapi ini enggak masalah lah manting bisa digunakan untuk sesaki jadi saya akan solder kapil merah di sini bentar nah disini kita akan solder dulu sebentar Oh ya teman-teman untuk diodain itu teman-teman bisa bisa cari di bekasan penuh saya biasanya di TV pun ada atau mungkin di biasanya di power OCL 150 atau juga ada enggak perlu harus baru bekas pun jadi enggak masalah karena di TV atau di power OCL itu jarang juga terjadi kerusahaan dioda bisa juga kerusakan tapi jarang sekali oke teman-teman kabel putih saya solder di bagian sebelah kiri teman-teman bisa gunakan diodain lebih besar atau yang lebih kecil juga enggak masalah tapi dia kalau kecil terlalu panas ya teman-teman kalau untuk kecas oke seperti ini teman-teman bisa lihat ya ini untuk untuk positifnya Aduh sorry di luar agak kabel bisik Oke kita akan pasang di sini kita akan solder pokoknya teman-teman buatlah serah mungkin karena ini cuma tutorial jadi saya hanya membuat asal jadi oke seperti ini oke sudah saya solder ya teman-teman fokus nah ini Oke sudah saya tutup kembali lu sebelah sebelahnya kabel butir untuk capitan yang warna hitam selamat menikmati oke sudah selesai seperti ini sudah selesai ya kita ambil baterainya oke ini dia saya hanya menggunakan lagi 10 ampere yang biasa digunakan untuk lampu emergensi lepas lagi ada pemadaman listrik kita hidupkan dulu trafonya oke ya ini gak nyeturn ya teman-teman aman kita pasang disini bagian negatif teman-teman bisa lihat ya Coba kita singkul dikit lihat teman-teman ada apinya oke kita pasang di positifnya udah seperti itu ya teman-teman enggak enggak begitu repot pengisiannya ini ini sekitar kalau 10 ampere sekitar tiga jam atau empat jam mungkin kurang lebih sekitar sekitar itulah sudah bisa digunakan pada video sebelumnya saya juga pernah membuat tolong casan aki tanpa menggunakan sebuah terapu ya teman-teman 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 bisa lihat di link deskripsi saya ada di link deskripsi saya teman-teman bisa cek disitu ada ke tutorial membuat casan aki tanpa terapu oke terima kasih ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa lagi di tutorial yang lainnya